Intro Pelaku berinisial PH, 23 tahun warga Karang Kelog Mataram, mantan keryawan sebuah salon dibekuk oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Mataram saat tengah asyik berpesta sabu di kamar kosnya bersama pacarnya yang berhasil kabur saat dilakukan penangkapan. Kapolres Mataram, AKBP Saiful Alam mengatakan, saat dilakukan penangkapan, pelaku PH di sebuah kamar kosnya sempat membuang sisa sabu, sedangkan pacarnya yang berinisial EL kabur saat dilakukan penangkapan. Pada kesempatan kemarin, berdasarkan informasi dari masyarakat yang mencurigai pasangan ini di rumah kosnya, sehingga kita melakukan penangkapan. dalam pada saat melakukan penangkapan, PR ini sedang mengonsumsi sabu. Saat diintrogasi petugas, pelaku mengaku ia diajak oleh pacarnya yang baru ia kenali satu bulan yang lalu. Dari hasil penggeledahan petugas di kamar tersangka, petugas menemukan satu poket sabu seberat 50 gram, satu korek gas, kompor sabu, satu buah tas, satu bendel pipet plastik, dan satu poket besar sabu sebagai barang bukti. Terhadap perbuatannya tersangka diancam dengan Pasal 127 Ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Diamond TV melaporkan.